Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 36 Aceh, sayang sekali Bibi, keponakanmu yang bodoh ini sudah berjanji akan mewakili mereka menerima serangan Bibi, sekali lagi ponakanmu mohon maaf sebesar-besarnya. Selain itu, yang mungkin perlu Bibi ketahui, saat ini Subol sendiri sudah memutuskan mengundurkan diri dari rimba persilatan setelah tahu dengan jelas bahwa ternyata Bu Insupek sudah menutup diri selama-lamanya dalam guap pertapaannya. Ha! Nji, jangan engkau mengapusi orang tua terlampau berlebihan. Engkau sendiri tahu dan paham bahwa aku berhak menghukumu jika mendusai generasi lebih tua daripadamu dan bertindak kurang sopan. Tahukah Bibi tahu jika Nji sekarang ini sedang berkelana dengan menggunakan tiawko dan jika seperti itu pastilah Bibi paham artinya bukan berkata sialan ins sambil memandang. Lekat bibinya yang aneh dan mujijat itu. Kata-katanya terlihat telak dan membuat si Rase tanpa bayangan terdiam dan terlihat berpikir keras. Keningnya berkerut. Bahkan beberapa saat kemudian terlihat tokoh itu memandang ke atas dan menarik nafas panjang sampai akhirnya berkata dengan nada suara rawan dan bergetar. Bemar benarkah dia, subomulem hei sini itu sudah menyerahkan Raja Wali Sakti kesayangannya kepadamu. Dimanakah gerangan sin tiaw itu tanyanya sambil menoleh ke samping bagaikan sedang mencari-cari sesuatu, dan sudah barang tentu mencari Raja Wali Sakti itu. Tentunya Bibi sangat mengerti artinya, perjalananku ini dalam rangka sekaligus mencari di mana Toa Suci berada dan kelak harus menyerahkan pek tiaw ko kepadanya. Dan itu berarti sekaligus menyerahkan tugas dan jabatan lem hei sini kepada Toa Suci untuk melanjutkannya, ujar Sialan In begitu melihat jika si Rase tanpa bayangan mulai goyah. Kata-kata terakhir Sialan In membuat si Rase tanpa bayangan semakin rawan pandang matu dan raut wajahnya. Bahkan Sialan In sendiri tidak mengerti apa makna dari perubahan wajah bibinya, meski dia paham bahwa si tokoh mujijat sedang tergetar perasaannya. Karena itu, dia pun segera memandang ke atas dan kemudian bersiul dengan getaran suara tinggi. Dan tak berapa lama kemudian segera terdengar sahutan di udara, sebuah teriakan yang amat keras yang membuat banyak binatang-binatang hutan tersentak. Tetapi, meski begitu si Rase tanpa bayangan tetap tercenung seperti sedang berpikir keras. Sangat jelas jika dia pun sudah mendengar teriakan Seng Raja Wali Sakti beberapa saat lalu. HMMM, baiklah jika memang demikian. Inji, engkau boleh menerima serangan seratus jurusku, dan jika engkau berhasil, maka persoalan dengan kedua orang itu dan juga suhu mereka kuanggap selesai sampai di sini. Engkau bersiaplah. Tapi ingat, engkau harus sangat tawas karena aku akan menghajarmu dengan amat keras dan serius, sekaligus, dengan suara perlahan hanya ditujukan kepada Sielan In, berusahalah dengan keras untuk mengingat-ingat semua gerakan serta jurus-jurus bersama gerak perubahannya, elak akan berguna untukmu. Kalimat terakhir dari si Rase tanpa bayangan dilepaskan hanya didengar oleh Sielan In sendiri. Tentu saja Sielan In menjadi sangat senang karena paham jika bibinya sudah percaya dengan kalimat-kalimat yang tadi disampaikannya. Dan menimbang keandahan bibinya, dia tahu jika serangannya bakalan tidak main-main dan artinya dia harus senagat berhati-hati. Baik bibi, Inji bersiap Sielan In segera mengumpulkan. Semangatnya dan juga perhatiannya karena mengerti siapa lawannya. Lawan yang subonya sendiri tak mampu mengalahkannya alias setanding. Awas! Belum lagi selesai kata awas diucapkan, tubuh si Rase tanpa bayangan sudah bergerak dengan kecepatan yang teramat sulit untuk diikuti dengan pandangan match biasa. Bahkan angin serangannya sudah terasa di sekujur tubuh Sielan In yang dengan sebat dan nyaris sama cepatnya sudah bergerak sambil mengibaskan lengannya dan membuatnya terlepas dari seragapan cepat si Rase tanpa bayangan. Dari subonya, Sielan In sudah mendengar betapa si Rase tanpa bayangan suka bermain tanpa aturan, tanpa terduga, karena itu sejak awal Sielan In sudah sangat siap menghadapi si Rase yang terkenal sangat sakti itu. Dan meski gerakan si Rase tanpa bayangan sangat cepat, tetapi sebagai seorang yang juga memiliki gerak cepat yang sama, dia dapat mengawasi dan mengantisipasinya secara sangat baik. Maka pecahlah tarung keduanya. Sesungguhnya, gerakan awal si Rase tanpa bayangan adalah gerakan sederhana dalam jurus hui hang so antah, angin puyuh. Mengitari pagoda. Jurus yang dengan cepat sudah mengancam Sielan In, tetapi Sielan In sendiri sudah maju sangat jauh dan hebat. Dia dengan sebat bergerak dalam jurus Tian Li Pian In, bidadari menari di dalam awan, jurus yang membuatnya bergerak efisien dan efektif. Lebih sedikit gerakan, lebih sedikit ruang, tetapi mampu memanfaatkan celah dan ruang sempit untuk mengelakkan semua serangan si Rase sakti tanpa bayangan dengan tidak menderita kerugian sedikitpun. HMMM, rupanya dia sudah tuntas mendidikmu, itulah sebabnya engka sudah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi sekarang ini. Bagus, dia sungguh tidak mengingkari janji dan sumpahnya. Tetapi, awas, pujian si Rase yang membangkitkan semangat Sielan In, tetapi bersamaan dengan itu kembali dia sudah diserang secara hebat. Dengan kecepatan yang kini tak dapat diikuti meto biasa, bahkan juga sulit diikuti tiat kiaibu dan peksim nikau hingga mereka sampai harus mengerahkan kekuatan iwakang baru mampu tidak pusing. Karenanya, si Rase tanpa bayangan kembali menyerang. Sekali ini dia menggunakan tipu sia oksau teko, anak monyet petik buah, dan gerakan siang leong coantah, dua naga menembusi menara. Jurus-jurus serangan dari dua ilmu andalannya sekaligus semteng jintian, tiga kali. Melompat memasuki langit, dan cuihun ciap jikiam chiang, dua belas jurus mengusir setan. Akibatnya sungguh luar biasa, dengan ginkang yang teramat mujijat si Rase tanpa bayangan mengejar dan mencecar Sielan In. Nama yang belakangan jelas menjadi amat kaget karena Bibi gurunya begitu cepat memasuki tahapan serius dalam upaya untuk menyerang dan mengalahkannya di bawah seratus jurus saja. Bibi, maaf, sambil berseru demikian, Sielan In yang tahu bahwa dia masih kalah matang dan kalah pengalaman, memutuskan untuk mengeluarkan semua kebisaan yang dilatihnya bersama Kuaiji dan juga dimatangkan subonya selama berapa saat terakhir di Lautan Selatan. Dengan cepat dia mengembangkan ilmu tuim ciang, menyambut dengan keras mendorong dengan luna, untuk bisa menghalau serangan-serangan lawan dan diikuti dengan gerak cepat Sian In Tun Sin Hoat, ilmu bayangan dewa menghilang. Ilmu yang terakhir bahkan subonya sekalipun terkejut karena sudah mendapatkan beberapa perubahan yang sangat hebat hasil diskusinya dengan Kuaiji. Dengan kedua ilmu tersebut Sialan In coba untuk menandingi dan mengurangi desakan si Rase tanpa bayangan yang terus menerpa dan menerjangnya tanpa ampun. Dalam waktu singkat, sesuai nama julukannya Langli Ho Tiap, kupu-kupu di tengah ombak, Sialan In terlihat sudah seperti seekor kupu-kupu yang terbang tak terduga di tengah hempasan ombak dan angin menderu. Kadang terlihat bagai terhempas menjauh, tetapi segera terlihat kembali terbang mendekat dan terus menyelinap di balik gerakan-gerakan mujijat Lam Helius Wi, air mengalir dari Laut Kidul. Jadilah dia seperti benar-benar sedang mengalir bersama sekaligus menunggangi ombak Laut Selatan yang maha ganas dan mematikan. Sementara si Rase tanpa bayangan benar-benar terlihat seperti Rase yang sedang mengejar lawannya dengan gaya yang amat liar dan tak kenal aturan. Jika gerakan si kupu-kupu amat indah dan mengemaskan serta menarik, maka sergapan-sergapan si Rase benar-benar menggetarkan, amat liar, buas dan sering sangatlah tak terduga. Karakter keduanya yang ditandakan dalam julukan mereka masing-masing sungguh-sungguh tergambarkan dari ketat dan menariknya pertarungan mereka. Pertarungan antara gerak-gerik seekor kupu-kupu yang terbang menunggang gelombang Laut Selatan dengan seekor rubah yang memiliki gerakan seperti siluman saja layaknya. Cepat dan seperti dapat menghilang layaknya. Ini benar-benar ciri khas dua tokoh kenamaan rimba persilatan yang jarang dapat kita saksikan dalam dunia persilatan selama ini, Desistiat Kiebu kepada Pek Simnikow yang juga sedang terpana mengikuti tarung itu. Amitabha, Siam Chai, Siam Chai. Tanda petik. Tanpa terasa mereka berdua sudah bergerak hingga 20 jurus. Jelas bagi mereka berdua dan bahkan juga Tiat Kiebu dan Pek Simnikow, bahwa Sielan In masih kalah pengalaman, kalah kuat dan juga kalah matang. Tetapi, tidaklah mudah bagi si Rase tanpa bayangan untuk dapat menjatuhkannya pada saat itu. Apalagi harus mengalahkannya di bawah 100 jurus. Jelas teramat sulit. Karena Sielan In ternyata memiliki gerakan-gerakan selingan yang amat mujijat yang membuat sudah setidaknya dua kali di dalam posisi kalah, tetapi dapat lolos dan bahkan berbalik menyerang lawannya dengan hebatnya. Hal yang sangat mengagetkan si Rase tanpa bayangan, tetapi menghadapi serangan aneh dan mujijat itu, justru membuat wajah si tokoh aneh itu nampak senang. Malahan sangat senang. Hihihi, ternyata engkau malah sudah memiliki variasi gerak yang lebih kaya dan lebih mujijat dibandingkan subomu sendiri. Hihihi sungguh menarik, tetapi awas, hati-hatilah. Engkau, bibimu masih punya amat banyak jurus dan kemampuan untuk dapat mengalahkanmu. Sambil berkata demikian si Rase tanpa bayangan kembali meningkatkan baik kecepatannya maupun kekuatannya. Sekali ini, dalam ilmu Kang Goan Chit Sinkong, jari sakti menembus baja, sesekali diselingi dengan kombinasi ilmu sahcaplak Chow Hwi Sucong, serangan tinju terbang dengan 36 perubahan. Kecepatan geraknya, jangan lagi ditanya. Susul menyusul dia mencecar sialan in dalam jurus Kim So Hengkong, rantai emas melintangi sungai, tipu He Te E Tem Chu, mencari mutiara di bawah laut, dan gerakan Bek Wan Ho An Sin, lutung putih jungkir balik. Jurus serangan rantai emas melintangi sungai dari ilmu sahcaplak Chow Hwi Sucong mengawali cecaran si Rase tanpa bayangan. Kilatan emas berupa cepatnya pukulan lengan bagaikan menutup semua jalan keluar dan juga kemungkinan pembelaan diri Sialanin. Tetapi, Sialanin tidaklah bodoh, sebaliknya dia justru amat cerdik dan dengan cepat dapat menyadari bahaya jika tetap menggunakan ilmu yang sama terus-menerus. Bibinya itu tentu sudah mengenali semua ilmu dan jurus serangan Subonya dan ini repot jika dia melakukan sesuai teori atau sesuai kebiasaan. Untungnya, pada saat itu selain kepercayaan Sialanin atas diri, sendiri sudah mulai terpupuk ditambah dengan jurus dan gerak yang diajarkan oleh Ko Aiji kepadanya benar-benar mengganggu si Rase tanpa bayangan. Memang benar bahwa Subonya pernah memuji keistimewaan gerak tersebut dengan cara yang wajar, tetapi begitu menggunakannya dan sampai mampu untuk mendesaksi Rase tanpa bayangan membuat hati Sialanin menjadi semakin besar. Dia benar-benar tak menduga jika tip dan gerak ciptaan Ko Aiji benar hebat dan membuatnya amat takjub. Karena itu untuk dapat terus mengimbangi tokoh seangkatan Subonya itu, Sialanin kembali membuka ilmu yang baru dan kini menggunakan ilmu Tuim Cih yang menyambut dengan keras mendorong dengan lunak, dan dikombinasikan dengan ilmu yang lain, yakni ilmu Kim Kong Cih yang ho'at, ilmu pukulan cahaya emas, dan menghadapi kepungan pukulan lawan yang mencecarnya dari segala penjuru, dengan tenang Sialanin menghadapinya dan menggunakan prinsip dasar iwakangnya sendiri. Menyambut dengan keras dan mendorong dengan lunak, atau juga sebaliknya. Tidak semua pukulan lawan dihadapi dan tangkis, Tetapi hanya pukulan-pukulan berisi yang ditahannya dan kemudian dipentalkannya meskipun dengan cepat kembali berubah arah dan care untuk terus menggempurnya lagi. Dengan care begitu dia mampu menanggulangi terjangan si Rase tanpa bayangan tanpa kesulitan yang berarti. Serbuan si Rase tanpa bayangan tidak berhenti di situ saja, justru semakin lama semakin berbahaya karena menggunakan ilmu yang lebih membahayakan. Dengan cepat ketika terjangan pukulan berantainya dipunahkan lawan, tiba-tiba kedua kaki bergerak menendang. Bukan hanya itu, bahkan jari jemarinya pun dapat ikut memberikan tekanan dengan ketajaman yang tak perlu dipertanyakan lagi. Baru desirnya saja sudah membuat Sialanin sampai bergidik, apalagi jika sampai dapat mengenai bagian tubuhnya yang lemah tak terlindung. Tetapi gadis itu tidaklah takut, malahan dengan amat cepat dia pun menyambut pukulan-pukulan lawan dalam dua jurus bersambungan jurus Giyokli T.O.U.S.O., bidadari menenun, dan langsung disambung dengan jurus K.H.W.S. Yauhian, angkat ebor membakar langit. Karena tetap menggunakan prinsip Iwakang perguruannya, maka dia pun tidak khawatir meski kekuatan Iwakangnya masih belum sekuat lawan. Dalam gerak yang susah diikuti pandangan mata, kembali keduanya saling serang dan saling bertahan dengan frekuensi penyerangan lebih banyak dilakukan oleh si Rase tanpa Bayangan Jurus bidadari menenun dimanfaatkan secara maksimal oleh Sielan In untuk memunahkan serangan berantai atau tendangan berantai lawan. Sementara jurus angkat ebor membakar langit digunakannya untuk dapat memunahkan serangan jari yang suara desiran serangannya saja sudah mampu membuat hati berdesir jerih. Ada sebanyak tiga kali mereka adu kekuatan, tetapi dengan cerdiknya Sielan In menyiasati kekuarangan Iwakangnya dengan tidak berhadapan secara langsung. Meski dia terserang, tetapi dia sadar posisinya masih amat kokoh dan masih belum dapat dihitung terdesak menghadapi tokoh yang amat ditakuti rimba persilatan Tionggoan itu. Dan kenyataan ini mengembangkan rasa percaya dirinya dan sekaligus mulai membuatnya mengalir dalam melakukan perlawanan terhadap si Rase tanpa bayangan. Sesekali dia membiarkan dirinya dalam desakan lawan dan bahkan bergerak mengikuti irama serangan yang terus menderahnya itu tanpa khawatir terluka. Apalagi ketika pada peralihan jurus, dia teringat dengan sebuah totokan khas dan sederhana yang diajarkan Ko Aiji kepadanya di benteng keluarga. Sebuah gerakan umum namun sangat sulit dilatih tanpa Iwakang memadai yang bernama jurus Ye Ulyong Temjiyo, naga bermain mengulurkan kukunya. Jurus yang terlihat sederhana ini berupa sebuah totokan tak terduga pada. Jalan darah yang kok hiat, satu jalan darah penting pada pergelangan tangan lawan dan gerakannya itu sungguh amat tak terduga lawan. Tetapi, karena efek kejutan ini, serangan si Rase tanpa bayangan selanjutnya, meski berlangsung pada 3-4 gerakan, tetapi sama sekali sudah kehilangan momentum dan keistimewaannya. Dan keduanya paham dengan kejadian tersebut. Dan hak ini, membuat si Rase tanpa bayangan mulai terkejut dan was-was dengan peluang menangnya karena setidaknya ada 3 kali lawan mudanya ini mengejutkannya dengan jurus aneh, sederhana, tetapi sungguh amat efektif dan sangat manjur. Sialan In semakin menemukan momentum dalam melanjutkan perlawanannya, percaya dirinya meningkat dan mengalirlah jurus-jurus serangan dan pertahanannya secara otomatis. Bentrokan keduanya sampai 10 jurus ke depan hingga kini sudah mencapai jurus ke-50, masih belum dapat menentukan siapa yang terdesak. Logikanya, begitu menurut pikiran si Rase tanpa bayangan, Sialan In mestinya sudah terdesak hebat dan tinggal menunggu gebukan terakhir. Tetapi, apadaya, ada setidaknya 3 kali dia bersiap untuk mendesak dan menciptakan posisi kalah yang tak terlakan oleh Sialan In. Tetapi apalacur, dia menghadapi gerak yang sederhana namun berakibat secara tiba-tiba dia yang malahan secara mujijat terserang secara hebat. Hal itu bukan hanya membuatnya sangat terkejut tetapi juga mampu memunahkan semua skema serangan maut yang direncanakannya. HMMMM, sangat alot dan satu kemajuan yang sungguh amat luar biasa bagi anak ini, desisi Rase tanpa bayangan dalam hati. Tentu saja dia malu untuk langsung mengucapkannya keluar, meski dalam hati dia benar sangat kagum dengan kemajuan yang dicapai Sialan In. Kemajuan yang membuatnya kerepotan dan sekaligus membuatnya menimbang ilmu apa yang harus dikeluarkannya untuk menang. Pada sisi lain, semakin Sialan In menyadari kemujijatan gerak-gerak sisipan yang diajarkan Ko Aiji semakin dia curiga dengan keberadaan dan kondisi Ko Aiji yang terlampau sulit untuk dipahami. Mana bisa seorang Ko Aiji yang tanpa kepandayan mampu menciptakan gerakan-gerakan maut yang bahkan dapat menggoyahkan dan mengejutkan Rase tanpa bayangan ini? Padahal dia tahu betul sampai di mana kemampuan dan tingkat kepandayan bibigurunya yang termasuk tokoh paling tinggi di Tionggoan saat itu. Meski penasaran dengan diri Ko Aiji tetapi di sisi lainnya kepercayaannya terhadap kepandayan yang sudah diselipi berapa rangkaian jurus Ko Aiji, justru semakin meningkat. Berbeda dengan si Rase tanpa bayangan yang justru semakin penasaran, dan sebagaimana wataknya yang rada ku Ko Aiji, kini justru mengganggu keseimbangannya. Bagaimana bisa seorang anak semuda Sielan In dapat mengimbanginya sampai sedemikian lama? Kenyataan yang sungguh amat sulit untuk dapat dipahami dan diterimanya. Sebuah serbuan cepat dan dengan kekuatan luar biasa kembali dilakukan oleh si Rase tanpa bayangan. Dalam jurus sederhana yakni jurus Tian Litek Ho Aiji, bidadari memetik kembang, dia menerjang Sielan In dan mengincar jalan darah di pergelangan tangan kiri Sielan In. Belum lagi secara bersamaan dia segera menyusulkan dengan gerakan yang cutuiin, burung walet mengejar mega, yang bermaksud untuk segera menutup jalan mundur Sielan In. Kondisi yang sebetulnya genting bagi Sielan In karena kecepatan dan kekuatan pukulan lawan yang luar biasa. Tetapi, anehnya, kini Sielan In yang sudah mampu menemukan momentum dan rasa percaya dirinya, tidaklah kaget dan bergerak terburu-buru seperti awalnya. Melainkan mulai mampu lebih fleksibel dan mengalir melakukan perlawanan dengan jurus-jurus yang sudah dikuasainya. Dengan dua gerakan beruntun, dia bukan pergi dan lari menghindar, tetapi malah maju setengah tindak dan balas menotok dengan jurus gerakan banli insan, awan gunung. Tampak selaksali. Bukannya menghindar, dia justru berbalik menotok di tiga tempat sekaligus dalam kecepatan yang sama dengan rase tanpa bayangan dan langsung disusulnya dengan jurus coanting kiusiau, burung garuda berputar sembilan kali dikabut. Jurus terakhir sama dengan bermain petak umpet dengan jurus lawan dan akhirnya membuat mereka saling intip dan saling menunggu kesempatan lawan menggunakan jurus yang salah dan kemudian akan membombardirnya dengan jurus serangan selanjutnya. Tetapi, sampai si rase tanpa bayangan dan si elanin bertukar jurus sekian kali, mereka tetap sulit guna menemukan peluang tersebut. Adalah rase tanpa bayangan yang khawatir karena kembai sepuluh jurus berlalu tanpa ada peluang yang nyata baginya untuk mendesak dan menyudutkan si elanin guna meraih kemenangan. Teringat dengan kemenangan, tiba-tiba si rase tanpa bayangan merubah lagi strateginya. Kini dia memainkan jurus Mo In Kim Chi, mengusap awan dengan sayap emas, dan disambung dengan jurus Kang Go At Siaw Seng, bulan sabit menyinari bintang. Si elanin nyata-nyata melihat pada jurus ke-73 bahwa bibi gurunya ini menyerang dengan tiga buah gerakan memutar dan mengancam tiga titik pada leher serta wilayah pundaknya. Tetapi, entah bagaimana dia justru merasa seperti sedang diserang pada sepuluh titik sekaligus, sementara si rase tanpa bayangan terlihat melompat-lompat ringan bagaikan capung yang tak memiliki beban berat. Dalam sepersetian detik dia merasakan adanya hawa yang aneh mencoba menyusup dan menyerang konsentrasinya dan berusaha merusaknya. Dan dia pun segera paham jika ada hawa aneh sejenis hawa sihir yang sedang dihadapinya, dan dia ingat jika bibinya memiliki sebuah ilmu bernama ilmu Cui Hun Chiap Jik Yam Chiang, 12 jurus mengusir setan, dan gerakan melompat itu pastilah ilmu Seng Teng Jintian, tiga kali melompat memasuki langit. Tebakan Sielan In sekali lagi memang sangat tepat. Bukanlah maksud si rase tanpa bayangan menyerang dengan menggunakan kekuatan sihir, tetapi jurus-jurus serangan dalam ilmunya memang mengandung hawa mujijat yang mempengaruhi semangat para lawannya. Untunglah Sielan In cepat menyadarinya dan karena itu, meskipun dia kehilangan waktu sepersekian detik, tetapi tidaklah sampai membuat ataupun membawa akibat fedela dalam perlawanannya. Dan yang paling penting adalah, Sielan In paham dan tahu bagaimana bereaksi guna melawan pengaruh aneh itu dan memilih serangan pertahanan yang pas dan tepat. Dan dia pun segera melakukannya tanpa pikir panjang. Dengan cepat Sielan In memainkan dua jurus secara bersamaan yakni jurus Guat Beng Sengsi, Bulan Terang Bintang Jarang, dan disusul dengan jurus Kiku Siantian, memukul tambur menggetar langit. Jurus yang kedua dilakukan dalam pengerahan ilmu mujijatnya untuk menolak hawa sihir yang membuatnya melihat setiap serangan lawan menjadi dua kali lipat banyaknya. Dengan getaran kekuatan iwakangnya dia dapat memandang kembali jurus serangan lawan secara normal dan kemudian menyingkap rahasia pukulan itu dalam jurus selanjutnya. Tetapi, peralihan penggunaan ilmu si Rase tanpa bayangan memang hebat, dan ini menggoyahkan perlawanan Sielan In yang kehilangan waktu sepersekian detik mengantisipasi serangan lawan. Dan itu cukup bagi si Rase tanpa bayangan untuk mengambil alih pertempuran guna membuat peluang mendesak dan mengalahkan Sielan In. Apalagi, kini pertarungan mereka sudah menginjak jurus ke-80. Tetapi, sekali lagi untuk kesekian kalinya yang tak diduga oleh si Rase tanpa bayangan kembali terjadi. Karena secara tiba-tiba dalam posisi terdesak, Sielan In bergerak dalam sebuah jurus selah, yakni menggunakan sebuah jurus bernama In Leong Sem Sian, naga di awan muncul tiga kali. Sebetulnya jurus itu merupakan salah satu gubahan koaiji dari ilmu Liu Yun Chiang Hoat, ilmu pukulan awan terbang, miliknya sendiri. Tidak ada yang sangat luar biasa dari jurus tersebut, hanya penggunaan pada waktu yang tepat disertai pengerahan kekuatan yang memadai dan menghasilkan perbawa yang luar biasa jika dibandingkan digunakan dalam situasi rangkaian ilmu Liu Yun Chiang Hoat. Pada posisi sedikit terdesak itu, kepercayaan dan rasa cintanya kepada koaiji membuat Sielan In mengingat kembali sebuah kalimat koaiji tentang jurus In Leong Sem Sian. Jurus ini adalah jurus yang cukup hebat dalam rangkaian ilmu Liu Yun Chiang Hoat. Tetapi jika dilakukan pada saat terdesak dan amat membutuhkan peralihan penggunaan ilmu yang baru, dengan lawan yang sedang menyerang dan engkau menggandakan iwakang dalam setiap lompatan dan serangan balasan, maka lawan akan mampu diredam semua serangannya. Lakukan dengan mengalir, hatimu akan menuntunmu untuk melakukannya secara benar. Dan si Rase tanpa bayangan serta Sielan In sendiri menjadi tersentak kaget ketika secara mendadak dalam tiga kali upayanya keluar dari jeratan lawan justru membuatnya mampu berbalik mendesak lawan. Pukulan pertama dari jurus itu dengan mudah dipunahkan Rase tanpa bayangan, tetapi pukulan kedua dan ketiga jadi membuatnya tersentak karena kekuatan pukulan melonjak drastis. Sementara dia jadi batal menyerang balik karena kekagetannya itu. Awalnya dia mengira Sielan In sudah kehabisan nafas yang dibutuhkan untuk melakukan serangan kedua dan ketiga, tetapi entah bagaimana Sielan In justru melakukan apa yang dibayangkan sebagai sesuatu yang mustahil. Akibatnya, kembali kini Rase tanpa bayangan yang kaget kehilangan momentum dan malah berbalik kehilangan waktu sepersekian detik dan dimanfaatkan dengan baik oleh Sielan In. Dengan serentak Sielan In balik menyerang dalam rangkaian jurus Yang Leong Chiyo Chu, sepasang naga merampas mutiara, langsung dilanjutkannya dengan jurus Ceputu Kang, pengayuh kayu menampar air. Kedua jurus itu memiliki empat buah gerakan berbeda yang menyerang si Rase tanpa bayangan dari empat sisi berbeda dan dalam kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap bagian dada, pinggang, leher dan pangkal paha Rase tanpa bayangan berada dalam cecaran maut Sielan In. Satu saja terserem petangin pukulan akan berakibat yang amat besar bagi Rase tanpa bayangan. Tetapi, percuma tokoh itu menjadi tokoh besar jika dapat dia pusi oleh Sielan In dengan demikian mudahnya. Dia memang kaget dan memang kehilangan waktu. Sepersekian di detik, tetapi tidak kehilangan hal yang amat penting bagi seorang petarung. Ketenangan, kepercayaan diri dan waspada untuk menyesuaikan dengan serangan lawan dan antisipasi atas apa yang perlu untuk segera dia lakukan. Itu sebabnya dalam jurus Tunggali yang membuatnya mengerahkan banyak kekuatan saktinya, yakni jurus Pei San Hu Chiong atau menghalau gunung menggempur karang dengan cepat Rase tanpa bayangan mengokohkan kembali posisinya. Tapi, dengan kesadaran dia sudah kehilangan peluang besar untuk mengalahkan Sielan In, dan rasanya dia cukup sadar jika ponakan perempuannya ini sudah berada dalam tataran yang tidak jauh dengan dirinya sendiri. Inilah yang membuat si Rase tanpa bayangan menjadi senang. Tetapi, rasa senangnya itu membuatnya ingin lebih meyakinkan dirinya dengan menggunakan sepuluh jurus tersia guna menguji tingkat kemampuan Sielan In dan meyakinkan dirinya sendiri. Maka dia pun bergerak sambil berbisik kepada Sielan In. Engkau harus mampu menghadapi kedua ilmu andalanku jika memang benar dekat dan berkeinginan membantu kedua orang tua yang tak ada hubungannya dengan dirimu itu, Maka berhati. Hatilah, karena jika gagal maka engkau mengalami kerugian yang tidak kecil. Mendengar bisikan bibinya itu, Sielan In tersentak kaget. Benar-benarkah bibinya itu akan menyerangnya dengan kedua ilmu pusakanya? Ilmu si Hirmi Chin Li Hun, menyesatkan pikiran dan mengusir roh, yang bisa dilakukan dengan seruling namun juga bisa dengan lantunan suara bibinya itu. Dan terkair ilmu Sietai Kan Kun, seruling sakti menggetarkan jagad, yang bentuk terhebatnya dilakukan dengan bantuan suara seruling. Dan tentunya Sielan In paham bahwa kedua ilmu tersebut adalah ilmu simpanan yang mengangkat nama si Rase tanpa bayangan di Tionggoan. Kekuatannya boleh dibilang pada penguasaan dan penggunaan ilmu sihir yang mampu mengeluarkan suara yang mempengaruhi sekaligus merusak konsentrasi lawan. Bahkan pada kemampuan tertingginya, suara mujijat itu mampu membuat orang mengerjakan apa yang diinginkan serta diperintahkan oleh si peniup seruling. Sementara ilmu yang terakhir adalah penggunaan kekuatan murni yang disalurkan melalui suara dan mampu menggedor pertahanan lawan sehebat apapun. Dapat dibayangkan kehebatan si Rase tanpa bayangan jika memang benar akan melepas kedua ilmu pusakanya itu. Dan sudah barang tentu Sielan In paham dan mengerti bahwa dia membutuhkan hal yang lebih dari biasanya untuk menahan kedua serangan itu. Dan memang jika amat dibutuhkan, maka mau tidak mau dia harus menggunakan senjata andalannya Tianlong Po Kiam, pedang pusaka naga kahyangan, dan dikombinasikan dalam tingkatan tertinggi imu pedangnya. Yakni sejenis ilmu kepandayan Kiam Jin Hip It, pedang dan tubuh terhimpun menjadi satu, yang mujijat, baru dengan itu dia akan memiliki cukup peluang untuk sekedar menahan serangan lawannya itu. Tetapi, itu pun hanya sampai pada tingkatan bertahan karena dia amat sadar, dengan keterbatasan kekuatan batinnya, maka dia masih belum mampu menerobos masuk ke inti pertahanan bibinya itu. Hal ini sudah dengan jelas disampaikan Subo-nya pada saat-saat terakhir ketika dia digembleng habis-habisan sebelum Seng Subo akhirnya menutup diri. Kelihatannya si Rase tanpa bayangan memberi waktu yang cukup kepada Sielan In untuk mempersiapkan dirinya. Dan memang benar, Sielan In memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mengumpulkan seluruh semangatnya, mengumpulkan seluruh hawa murninya dan kemudian melepas untuk pertama kalinya pedang pusaka yang selalu di bawahnya dan disembunyikan di balik jubahnya. Itulah Tian Liong Pokiam atau pedang pusaka naga khayangan yang memancarkan sinar keputihan yang menyilaukan mata. Pedang itu kemudian diangkat menunjuk ke atas, ke angkasa dan sebelah lengan Sielan In bersedekap di dada. Dan inilah posisi kepandaian pedang langkah yang sudah teramat jarang munculkan diri di rimba persilatan lagi. Inilah ilmu pedang yang dinamakan Hwi Sian Hwi Kiam, pedang terbang memutar, yang akan dimainkan dalam tingkatan tertinggi ilmu pedang, yakni tingkatan Kiam Jin Hip It. Pedang dan tubuh terhimpun menjadi satu. Mimik wajah Sielan In sudah terlihat sangat serius karena segenap semangat dan kekuatan iwakangnya disalurkan dan digerakkan ke ujung pedang, Sementara semangatnya terpusat dan menghadirkan tatap matu yang amat tajam tanda Sielan In sudah sangat siap. Inji, awas! Teringguk! Peringatan si Rase tanpa bayangan adalah pembukaan serangan yang segera membuat Sielan In bergerak. Dia ingat betul saran Khoai Jiye, bergerak dan terus bergerak sesuai dengan tuntutan dan arahan hati, semangat dan kemauan berpadu dan biarkan melahirkan gerak sesuai dengan tuntutan hati dan tubuh. Dan kibasan pertama Sielan In berbenturan dengan peringatan. Awas yang dilepaskan oleh Rase tanpa bayangan yang sebenarnya adalah sebuah serangan berbahaya. Dan akibatnya terdengar benturan seperti pedang beradu dengan pedang. Padahal yang terjadi adalah serangan suara Rase tanpa bayangan yang mementur deru angin tangkisan Sielan In. Tetapi, pertarungan mereka selanjutnya justru senyap dan tidak terdengar pelingat Tiat Kiebu dan Pek Simnikowadanya desiran angin pukulan maupun suara berkesiutan suara pedang. Sebaliknya, meski Sielan In terlihat bergerak memukul tetapi sebagian besar menangkis tetapi sama sekali Arna itu sepi dan senyap. Sungguh luar biasa. Padahal, pada saat itu Sielan In sedang digempur habis-habisan oleh angin suara tak berwujud yang ingin membuatnya tunduk atas kemauan Rase tanpa bayangan. Tetapi, kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan terhadap ilmuwarisan Sobo-nya dan juga kepercayaan dan kasihnya yang semakin tebal kepada Koaiji, membuatnya mampu bertahan. Serangan suara Rase tanpa bayangan bagaikan motor yang terus menerjang sekujur tubuh Sielan In yang untungnya terus bergerak baik menghindar maupun memunahkan serangan lawan dengan pedangnya. Dan yang hebat dan mengagumkan Rase tanpa bayangan adalah bagaimana Sielan In menghadapi serangan suaranya. Dia tidak hanya bersembunyi di balik bayangan pedangnya, tetapi sesekali keluar menyerangnya dan seringkali menarik dengan pedangnya di tengah hujan cecaran serangannya. Dan yang terpenting, sama sekali tidak nampak raut wajah yang panik, tergesa-gesa ataupun gelisah menghadapi badai serangannya yang terus mengancam. Keadaan itu berlangsung sampai bahkan melebih jurus ke seratus, tetapi tidak terlihat niat si Rase tanpa bayangan untuk berhenti. Sebaliknya, dengan pandang macu kagum dan senang dia malah berdesis, terima kasih Unci Sietchen, engkau benar sudah mengurusnya dengan sangat baik. Dan beberapa saat setelah melampaui seratus jurus, dia pun berbisik atau tepatnya mengirimkan suara kepada Sielan In yang sedang berkonsentrasi menghadapi serangannya, sekali lagi perhatikan dengan cermat apa yang kulakukan. Sebetulnya Sielan In kaget, tetapi jelas. Sekali dia mendengar apa yang disampaikan oleh si Rase tanpa bayangan. Dan segera dia sadar bahwa mereka sudah melampaui seratus jurus dan kini bibinya itu seperti sedang berusaha membimbing dan mengajarnya. Dia merasakannya dan membuatnya berdebar karena jelas gerakan dan serangan si Rase tanpa bayangan merupakan ulangan atas serangan-serangan sebelumnya. Maka, tanpa sedikitpun mengurangi kewaspadaannya, dia pun kini mulai lebih memperhatikan gerak, gerik, jurus dan juga terutama ginkang dan kecepatan si Rase tanpa bayangan. Kejadian itu berlangsung lumayan lama dan dalam kecepatan yang terlampau sulit dilacak orang lain, bahkan Tiat Kiebu dan Pek Simnikau hanya mampu untuk mengikutinya secara samar. Tetapi, mereka berdua paham kalau pertarungan sudah melampaui seratus jurus, tetapi entah mengapa kedua perempuan beda generasi itu masih terus bertarung dengan hebat. Hanya, sekali ini mereka tidak lagi merasa takut dan sanksi dengan si Lannin karena melihatnya mampu meladani serangan maut si Rase tanpa bayangan. Setelah sekian lama mereka menyaksikan dan akhirnya menunggu dengan perasaan gelisah, tiba-tiba mereka terkejut melihat bayangan si Rase tanpa bayangan berkeluat menjauh. Bahkan sesaat kemudian mereka mendengar tokoh itu berkata dari kejauhan dengan suara yang masih sangat bening dan jelas di telinga. Baiklah, sekali ini kalian berdua ku lepaskan dan tidak akan ku ganggu lagi. Tetapi, jika bertemu suhu kalian, laporkan bahwa Rase tanpa bayangan menantang dan menunggu kunjungannya di tempatku. Dia tahu bagaimana menemukanku dan bagaimana menyelesaikan semua hutang di antara kami. Apa gerangan yang terjadi? Bagaimana bisa seorang bernama besar semisal Bueng Hock Hockyat, si Rase tanpa bayangan, bisa meninggalkan arna tarung seperti itu? Mari kita ikuti bagian-bagian selanjutnya guna memahami apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Si Rase tanpa bayangan sebetulnya meihat dan menyadari bahwa meskipun si Lannin sudah maju sangat jauh, tetapi masih belum memguasai beberapa jurus pamungkas Lemheis ini. Dan tidak akan dapat mengalahkan gadis itu, tetapi untuk itu dia pun harus berkorban sangat besar. Padahal, muridnya pada saat itu sangat membutuhkannya karena berada pada saat yang sangat kritis. Tetapi, pada sisi yang lain, dia justru sangat gelembira sekaligus terkejut setengah mati karena pada dasarnya tingkat kemampuan si Lannin sudah maju teramat jauh. Kemampuannya bahkan sudah setingkat dengan kemampuannya pada usia tahun 1950-an, pada masa-masa kejayaannya bersama Lemheis ini. Hanya soal kematangan, pengalaman dan sepenggal kekuatan batin yang berkembang seiring dengan kemampuan mengalami dan menetap pengalaman hidup agar selaras dengan perkembangan kemampuan ilmu silatnya. Dan ini sangat mengembirakan si Rase tanpa bayangan. Itulah sebabnya dia dengan relah hati mengulangi serangannya setelah melewati angka 100 jurus pertarungan mereka. Dan benar saja, dia melihat si Lannin dengan cerdik mampu memperhatikan semua formula gerak, jurus dan ginkangnya. Inilah yang diinginkannya dan memang dirancangkannya. Maka setelah akhirnya merasa cukup, dia pun meninggalkan tempat itu. Apakah selesai? Pada dasarnya memang selesai. Setidaknya urusan tiat kiaibu dan peksimnikau sudah selesai. Apalagi jaminannya sudah dilontarkan oleh si Rase tanpa bayangan barusan. Tetapi, si Lannin merasa terkejut dan termenung begitu si Rase tanpa bayangan berlalu, bahkan bertanya-tanya dalam hatinya. Sesaat kemudian dia terkenang dengan subonya dan teringat dengan sebuah pesan dan titipan subonya itu sebelum perjalanannya yang pertama ke Tionggoan. Pesan dan titipannya disampaikan secara rahasia dan dalam percakapan dari hati ke hati ketika dia menanyakan asal-usul serta keluarganya yang sebenarnya. Teringat akan subonya dan titipan subonya itu, si Lannin terlihat sedikit tenang dan dia memutuskan akan memeriksa titipan subonya. Dia ingat betul kejadian dan rangkaian kejadian ketika dalam merengek kepada subonya mengenai siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan subonya menjawab, suatu saat ketika engkau menemukan bibimu Enghoxhou Mukiad, si Rase tanpa bayangan, boleh engkau bertanya lebih jauh kepadanya. Tetapi, bacalah terlebih dahulu surat subomu ini yang baru boleh dibuka setelah engkau bertemu dengan dia untuk pertama kalinya. Ingat sekali lagi, surat ini baru boleh engkau buka setelah bertemu dengannya pertama kali, dan setelah itu, ikutilah suara hatimu. Tetapi untuk bercakap dengan bibimu engkau harus teramat sabar serta jangan sekali-kali mendesatnya. Pada dasarnya dia adalah orang yang baik, tetapi penderitaan yang panjang membentuknya menjadi amat keras, aneh dan juga eksentrik. Nah, itu saja pesan subomu untuk menjawab pertanyaanmu kemarin mengenai asal usulmu dirimu Engji, sekarang engkau sudah boleh pergi untuk melakukan tugasmu dan berusaha mencari sucimu. Lamunan Sialan Interhenti ketika dia mendengar teguran dan ucapan terima kasih dari Tiat Kiebu dan Pek Simnikau. Si Eko Nio, kami berdua mengucapkan terima kasih atas bantuan dan atas semua upaya yang engkau lakukan untuk kami. Aceh, paman Tiat Kiebu, Pek Simnikau tidak ada yang luar biasa. Bukankah itu adalah kewajiban antar sesama pendekar di Tionggoan kita ini? Tapi, sebaiknya mari kita cepat. Tinggalkan tempat ini sekarang, ada suatu urusan yang harus cepatku kerjakan. Dan tak lama kemudian Sialan In sudah berada dalam ruangan kecil di rumah unik milik Tiat Kiebu. Dan dengan hati-hati dia mengeluarkan surat ketipan subonya, memukanya perlahan-lahan dan kemudian membaca tulisan subonya yang amat singkat namun padat. Sialan In muridku. Bu Enghoho Kiat, si Rase tanpa bayangan, nama aslinya adalah Syehoa dan merupakan nenek buyutmu. Ibumu adalah cucu dari Syehoa, dan Syehoa adalah adik bungsu subomu. Cari nenek buyutmu itu dan mintalah dia menceritakan perihal asal usulmu. Lam Hei Sini. Tergetar perasaan Sialan In membaca surat singkat subonya. Yang pasti Seng Subo tidak mungkin mendustainya. Tetapi, mengapa dia sendiri memakai nama Sinenek buyut dan subonya yang juga adalah bibi nenek buyutnya? Pertanyaan ini menggantung dan tak dapat dijawabnya sendiri. Karena itu, dia pun memutuskan untuk pergi menemui nenek buyutnya itu. Guna bertanya mengenai asal usulnya dan juga mengenai kedua orang tuanya. Tapi, inilah soalnya. Dan ini membawa pertentangan batin dalam hati Sialan In serta memusingkannya. Achech, aku tadi sudah menggagalkan satu upaya nenek buyut mengobati muridnya. Bagaimana baiknya ya HMMMMM? Lebih baik ku temukan busan terlebih dahulu baru mengunjungi nenek buyut. Tapi, Achech, aku lupa dengan Tian Liong Kho Ai Hiap. Apa kata Subo nanti? Dengan pikiran itu Sialan In akhirnya memutuskan untuk menemukan Tian Liong Kho Ai Hiap terlebih dahulu. Dan dalam waktu kurang dari sejam, dia sudah berada di kota Liangping, tetapi celakanya waktu sudah senja dan menjelang malam. Sementara mereka berjanji untuk bertemu siang hari. Bagaimana menemukan Tian Liong Kho Ai Hiap ini yang menjadi persoalan baru bagi Sialan In? Setelah berpikir sekian lama, Sialan In tidak mau bertindak tanggung, dia punya kera mengundang Tian Liong Kho Ai Hiap. Maka dia pun kemudian menuju titik pertama atau tempat mereka masuk ke kota Liangping. Setelah berada di sana, dia pun menyuruh Raja Wali saktinya untuk berteriak dan kemudian menyuruhnya untuk secepatnya terbang pergi ke angkasa. Dan, memang, seperti yang sudah ditebaknya, tidak beberapa lama. Kemudian terlihat Tian Liong Kho Ai Hiap sudah datang untuk menemuinya di situ. A-C-C, mengapa menggunakan burung Raja Walimu untuk menghentak seisi kota ini? Bukankah engkau dapat menemui ku di hotel terakhir sebelum kita berpisah? Sia Kho Nio Sungut Tian Liong Kho Ai Hiap ketika akhirnya menemukan Sialan In yang memang sengaja menunggunya. Waktunya terbatas Kho Ai Hiap, aku harus pergi menemukan busan, bibiku amat memerlukannya. Hanya dia yang dapat mengobati murid bibiku dan hanya bibiku yang dapat menceritakan asal-usulku. Sakit apa gerangan murid bibimu Sia Kho Nio? Entahlah, tapi ku duga, hanya Kho Ai Jie yang dapat mengobatinya. Engkau meragukan ilmu pengobatanku Sia Kho Nio engkau. Harus tahu, dalam hal pengobatan Kho Ai Jie tidak lebih hebat dari diriku, berkata Kho Ai Hiap dengan suara tawar dan tidak terkesan menyombongkan diri. Pastilah, karena sesungguhnya dia dan Kho Ai Jie adalah tokoh yang sama. Apa engkau pun ahli dalam pengobatan jerit Sialan In kaget antara terkejut dan senang dengan apa yang didengarnya? Apa perlu? Kubuktikan jawab Tian Liong Kho Ai Hiap dengan santai sambil memandang Sialan In dengan sedikit menggoda. Tidak perlu kau buktikan di sini, lebih baik engkau buktikan dengan menyembuhkan murid dari bibiku itu. Di mana? Di dekat tempat tinggal Tiat Kiai Bulao Chiampo Ejika engkau. Siap, sekarang juga kita akan segera berangkat. Apa tidak menunggu sampai besok? Tanda tanya. Aku tidak sabar menunggu kalau terkait dengan kisah asal-usulku, siapa orang tuaku dan keluarga terdekatku yang lain. Mendengar perkataan Sialan In segera Kho Ai Hiap terdiam. Dia setuju, kisah soal asal-usul terlampau penting untuk dinomor duakan. Apalagi karena Kho Ai Ji sendiri memang bernasib mirip dan sama dengan Lan In, itu sebabnya dia dapat menerima dan memahami alasan Sialan In untuk berkeras melakukan Perjalanan saat itu juga. Karena itu, dia pun pada akhirnya dengan suara tegas menentukan sikap dan berkata kepada Sialan In. Baik, demi dan untuk kisah serta asal-usul dirimu mari kita berangkat. Tapi biar ku beritahu beberapa orang agar menyusul segera. Setelah kembali sebentar ke hotelnya, saat itu juga keduanya berkeluat menuju ke tempat tinggal Tiat Kiai Bu. Tetapi, pada saat itu Pek Simnikau sudah pulang ke kuilnya dan Konon akan kembali dua hari ke depan untuk melakukan perjalanan menuju ke tempat Toa Suheng mereka. Meski berlarian selama dua jam lebih dalam kecepatan tinggi, tetapi Sialan In terlihat seperti tidak lelah dan memaksa untuk segera menuju ke tempat tinggal si Rase tanpa bayangan. Tetapi, setelah diberi penjelasan dan pertimbangan terutama oleh Tiat Kiai Bu, pada akhirnya Sialan In dapat menerima untuk besok pagi akan menemui kembali si Rase tanpa bayangan. Malam itu mereka dapat beristirahat dengan tenang, terutama bagi Tiat Kiai Bu setelah selama beberapa hari mengalami ketegangan berhadapan dengan si Rase tanpa bayangan yang mengancam mereka. Tetapi, sayang sekali, keesokan paginya tetap saja mereka terlambat. Jika memaksa datang semalam pun, tetap saja mereka terlambat karena si Rase tanpa bayangan sudah langsung pergi tidak berapa lama setelah pertarungannya dengan Sialan In. Hal ini akan mereka ketahu belakangan. Yang ditemukan Sialan In, Tiat Kiai Bu dan Tian Liong Khoai Hiap hanyalah sebuah gua yang sudah kosong melompong. Tetapi itu pun setelah Tian Liong Khoai Hiap dengan susah payah menembus tirai sihir yang kelihatannya sengaja dipasang penghuninya. Aceh, kosong juga keluh Sialan In begitu menemukan. Gua tempat tinggal si Rase tanpa bayangan ternyata sudah kosong. Dia seperti ingin menumpahkan kekesalannya karena ditahan-tahan semalam, namun untung dia masih dapat menahan dirinya. Sementara Sialan In mengeluh dan kecewa, Khoai Hiap terlihat tetap tenang dan terlihat terus-menerus mengawasi sekeliling gua tersebut. Dia seperti mencurige sesuatu, tidak percaya jika gua itu sudah ditinggal pergi dan ditinggalkan kosong begitu saja. Apalagi dia mendengar dari Sialan In bahwa murid bungsi penghuni yang mereka cari sedang dalam keadaan terluka hebat. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin mereka meninggalkan gua begitu saja, tentunya ini mencurigakan. Dan Khoai Ji menduga ada sesuatu yang tersembunyi. HMMM, ini bukan ruangan utama tempat tokoh tua itu tinggal tetapi dia cerdik dengan memasang tirai sihir di tempat. Ini dan membuat banyak orang akan salah duga. Tetapi, tidak mudah mengibuliku desis Khoai Hiap dalam hatinya dan terus mencari dengan teliti. Sementara Sialan In terlihat terpukau dan menarik nafas penuh kekecewaan, sedangkan Tiat Kiabu terlihat berusaha untuk menghibur si darah yang sedang kecewa berat itu. Tempat ini bukan tempat tinggal si Rase tanpa bayangan, ini sejenis tempat biasa, menerima tamu atau sejenisnya. Jelas tokoh itu tidak tidur di tempat ini, dia mestinya memiliki ruangan lain yang lebih tersembunyi. Jangan bersedih dahulu, kita mesti dapat menemukan tempat itu, berkata Khoai Hiap dengan lebih berusaha lagi, bahkan kini berusaha mengerahkan konsentrasi dan kekuatan batinnya untuk bisa melihat lebih detail posisi ruangan tersebut. Tetapi, sekian lama, tetap saja dia tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ruangan gua tersebut memiliki atau terbagi dalam tiga ruangan berbeda, tetapi Khoai Hiap merasa pasti bukan di situ tempat tinggal si Rase tanpa bayangan. Tetapi di mana? Karena ketiga ruangan itu sudah diteliti dan diselidiki Khoai Hiap tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Di atas, di lantai, di dinding, tetap saja tidak terlihat ada jalan menuju ke ruangan lain yang lebih tersembunyi. Sudahkah engkau temukan desis yalan ini yang juga sama penasarannya dan kini kewaspadaannya kembali normal? Setelah ditegur dan diingatkan oleh Khoai Hiap beberapa waktu sebelumnya? Belum, tetapi kita pasti akan dapat menemukannya, jawab Khoai Hiap sambil lalu lalang dan bahkan kemudian keluar kembali dari gua itu dan memandangi gua tersebut dari luar. Tetap dia tak menemukan satu apapun yang patut dijadikan petunjuk untuk mengetahui adanya ruangan rahasia. HMMM, untuk apa dia memasang tirai pembatas yang tidak sembarangan orang mampu mengurainya di pintu masuk gua itu demikian Khoai Hiap bertanya-tanya dan semakin merasa penasaran. Bahkan kini, perlahan-lahan kembali dia melangkah masuk ke dalam gua itu. Tidak mungkin dia orang tua pergi jauh, muridnya sedang terluka parah desis yalan ini dan dapat didengarkan oleh Khoai Hiap. Dan pada saat dia mulai masuk ke dalam pintu gua itu, perasaannya sedikit tersentuh, dan dia paham apa artinya. Karena itu dia memandang ke sebelah kanan, sumber di mana dia merasa ada sesuatu yang lain di sana. HMMM, si Rase tanpa bayangan memang cerdik. Dia memasang tirai sihir bukan hanya di pintu masuk utama ini, tetapi juga bahkan memasang tirai itu dengan menyamarkan pintu masuk yang kedua. Sungguh hebat dan sulit ditebak, desistian Lyong Khoai Hiap yang kemudian berjalan perlahan bergeser ke kanan karena dia menduga di situ pastilah ada pintu masuk yang lain lagi. Dia mengibaskan lengan kanannya yang dipenuhi kekuatan mujijat dan benar saja, lengannya itu terpental ke belakang tanda betapa kuatnya tirai sihir tersebut. Ini membuatnya tersenyum dan menjadi yakin, itulah yang dicarinya. Di sini, desist Khoai Hiap antara kaget dan tak menduga. Tetapi, jeritan kecilnya terdengar oleh Sielan In dan juga Tiat Kiebu. Tetapi keduanya heran melihat Khoai Hiap berada di antara ilalang dan rumputan dan terlihat menggapai gapa untuk menyebabkan rumputan dan ilalang itu. Padahal, sebetulnya pada saat itu dia sedang berusaha menyebab rahasia tirai sihir yang dipasang hingga memanipulasi pandang mata orang. Bahkan tokoh sehebat Sielan In dan Tiat Kiebu sekalipun masih tertipu, apalagi mata orang biasa. Adalah Khoai Hiap yang dengan menggunakan gabungan sinkang istimewa miliknya dan kemudian mengerahkan kemampuan sihirnya baru dapat melihat betapa memang ada dinding lain yang tersembunyi dibalik tirai sihir. Bahkan ketika mulai menyebabkan tirai sihir itu perlahan-lahan, dia dapat mengidentifikasi adanya suara pernafasan yang amat lemah. Tetapi, itulah satu-satunya jejak manusia dalam gua yang pintunya dipagari sihir itu. Kita sudah menemukannya, desis Khoai Hiap yang kini setelah mengerahkan kemampuan istimewanya mulai meninggalkan lubang sihir yang lebar dan terlihat sebagian kecilnya oleh Sielan In dan Tiat Kiebu. Kini, mereka mulai dapat melihat jika Khoai Hiap bukan hanya membelai dan menyebab ilalang, tetapi ada dinding gua lain di luar yang terletak kurang lebih 2-3 meter dari pintu masuk gua pertama. Sungguh hebat orang ini desis Tiat Kiebu kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tian Liyong Khoai Hiap. Sementara Sielan In yang sudah tahu sampai di mana kehebatan Tian Liyong Khoai Hiap tidak banyak memuji tetapi langsung mendekati pintu gua dan berkata lirih. Sungguh pintar bibi menyamarkan pintu masuk guanya. Ada deru nafas berat di dalam, kelihatannya disinilah kediaman si Rase tanpa bayangan, bisik Khoai Hiap yang diiakan dengan antusias oleh Sielan In, karena dia juga sudah dapat melacak deru nafas lemah dari dalam gua itu. Meski memang agak lemah tetapi kemampuannya sudah lebih dari cukup untuk dapat menangkap deru nafas tersebut. Tiat Heng, beberapa saat lagi engkau akan kedatangan tamu beberapa saudara seperguruanmu. Biarlah urusan dengan si Rase tanpa bayangan kami selesaikan dan lebih baik saudara menyambut kedatangan tamu-tamu tersebut, mereka berjalan bersamaku kemarin, tetapi hari ini mereka akan segera tiba. Rasanya tidak lama lagi mereka sudah akan berada di tempat saudara. Acah benarkah Khoai Hiap? Siapa-siapakah gerangan yang akan berkunjung ke tempatku ini bertanya Tiat Kiabu dengan suara antusias. Saudara seperguruan Tiat Heng yang berasal dari kota Chingpeng, suami istri saudagar sukses di kota itu akan datang berkunjung. Acah, Su Heng dan Su Chi akan datang desis Tiat Kiabu sambil bertanya, meski dia juga sadar, Tian Leong Khoai Hiap sengaja ingin menyingkirkannya dari tempat itu. Hal yang bisa diterimanya mengingat adanya ganjalan perguruannya dengan si Rase tanpa bayangan. Berpikir demikian, dia pun akhirnya mengangguk dan berkata untuk kemudian berlalu. Lohu menunggu Jiwi nanti di rumah sederhanaku. Sepeninggal Tiat Kiabu, Tian Leong Khoai Hiap memandang Sialan In untuk kemudian berkata dengan suara perlahan. Siai Khoonio, satu-satunya tarikan nafas yang dapat kulacak dan kudengar adalah tarikan nafas orang yang sedang terluka. Nampaknya terluka agak parah. Jika benar si Rase tanpa bayangan berada di dalam gua ini, maka semestinya dia sudah keluar menemui kita. Satu-satunya kemungkinan yang masuk akal adalah, si Rase tanpa bayangan sedang tidak berada di tempat entah kemana. HMMM, aku pun berpikir demikian Khoai Hiap. Tetapi, adalah jauh lebih baik kita segera masuk untuk dapat membuktikan dugaan kita itu, sambil berkata demikian Sialan In perlahan mengambil inisiatif dan mulai maju ke depan. Dia mendorong ataupun menyebab sekumpulan tanaman yang menghalangi pintu masuk gua dan kemudian perlahan berjalan masuk gua. Secara otomatis Dan Leong Khoai Hiap juga ikut melangkah maju dan memasuki gua tersebut. Tetapi, ternyata gua itu lebih pendek dibanding gua yang di sampingnya, hanya sekitar 20 meter panjangnya dan terdapat pintu keluar di bagian belakang. Tidak terdapat apa-apa sepanjang gua yang lurus sepanjang 10 meter dan kemudian membelok ke kanan. Di sana terdapat sebuah pintu. Keluar ke alam bebas. Mengikuti jalanan yang terlihat jelas buatan manusia dan mengikuti petunjuk tarikan nafas lemah orang yang sakit, mereka kemudian berbelok ke kanan, menyusurinya hingga 20 meter lagi berulah berbelok ke kiri. Di sana setelah melangkah sampai sekitar 5 sampai 6 meter mereka menemukan sebuah rumah mungil yang amat sederhana tapi terlihat terurus dengan baik. Tetapi di depan rumah mungil itu berdiri dengan gagah sesosok tubuh bertinggi besar, bercambang lebat namun sebagian terbesarnya sudah terlihat memutih. Tidak salah lagi, orang itu pun kelihatannya sudah lanjut usia, meskipun fisik atau tubuhnya masih terlihat tegap, tegak dan gagah. Begitu melihat kedatangan Sialan In dan Tianlong Kuai Hiap, matanya menatap tajam dan kemudian dia bertanya. HMMMM, cepat benar kedatangan kalian. Adakah di antara kalian yang bernama Sialan In, seorang nona berparas cantik jelita tanyanya dengan mata menyorot tajam memandangi baik Tianlong Kuai Hiap maupun Sialan In yang sudah langsung mengiakan pertanyaan orang itu? Jelas saja, karena hanya ada satu orang gadis muda yang datang, tetapi masih juga dia bertanya seperti itu. Dan lagi, dia memandangi kedatangan Sialan In bersama Tianlong Kuai Hiap dengan sorot metu selalu terpanjang ke wajah Sialan In terus-menerus. Entah apa maksudnya. Siawte bernama Sialan In, Sialan In berkata sambil maju setindak lebih dekat ke arah manusia aneh itu. Dan orang itu menatap sekilas dan kemudian terlihat berpikir keras dan menimbang-nimbang apa yang lebih baik untuk dilakukannya. Melihat itu Sialan In dan Tianlong Kuai Hiap saling pandang dan sadar bahwa sosok manusia tinggi besar dan gagah itu kelihatannya adalah orang yang kurang waras alias kesehatan jiwanya terganggu. Matanya yang jelajatan dan teramat sering bergerak menandakannya. Menurut majikan, jika seorang gadis cantik bernama Sialan In yang datang, maka boleh langsung masuk saja pesannya, sembuhkan daulutuan mudaku, lain-lainnya tanyakan kepadanya kelak. Dan sambil berkata demikian, manusia gagah itu kemudian bergeser memberi celah menuju pintu masuk kepada Sialan In dan Tianlong Kuai Hiap. Tetapi ketika Tianlong Kuai Hiap akan melangkah maju, dengan suara menggeledek dia kembali berkata alias bertanya. Siapa dia sambil jari tangannya menunjuk ke arah Tianlong Kuai Hiap, wajahnya pun sangar dan amat menakutkan. Dia adalah tabib yang akan menyembuhkan tuan mudamu. Jawab Sialan In cepat atas pertanyaan manusia tinggi besar itu. Oh 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 tabib, boleh masuk, boleh masuk cepat. Sembuhkan tuan mudaku, kalau tidak, awas kau. Mendengar gumaman manusia aneh itu, Tianlong Kuai Hiap akhirnya berjalan perlahan dan menyusul Sialan In masuk ke dalam rumah. Sementara Sialan In kemudian berbisik kepada Kuai Hiap. Jangan sampai engkau gagal menyembuhkan Suhengku, biarlah kita lihat nanti Sialan In. Ketika akhirnya masuk ke dalam rumah mungil itu, keduanya terkejut karena tidak ada ruangan lain di sana. Hanya satu ruangan belaka dan di satu sudut ruangan, tepatnya dekat jendela dari mana sinar matahari biasanya masuk, tergeletak sosok pemuda yang pernah dilihat Kuai Ji atau Tianlong Kuai Hiap. Siapa lagi jikalau bukan Kak Tianho, murid bungsu atau entahlah mungkin juga murid tunggal si Rase Tanpa Bayangan. Melihatnya Kuai Hiap bergumam. HMMM, sudah kuduga dia ini murid si Rase Tanpa Bayangan. Bu Eng Hock Hock Hockyat, si Rase Tanpa Bayangan. Tapi kelihatannya luka dalamnya teramat parah, kita harus segera menolongnya sebelum semuanya terlambat, Kuai Hiap berkata sambil mendekati tubuh Kak Tianho yang terlihat semakin lemah. Matanya sempat menatap nanar tetapi terlihat jelas dia semakin redup daya hidup akibat luka dalamnya yang memang amat parah. Cepatlah engkau memeriksanya Kuai Hiap, jangan sampai terlambat. Kelihatannya dia semakin parah, tenaga dalamnya seperti semakin membuyar. Jika terlambat bukankah akan sulit ditolong lagi? Engkau benar si Eko Niyo, tetapi jangan khawatir, dia masih akan mampu untuk bertahan setidaknya sampai satu bulan ke depan. Mungkin bahkan lebih. Tetapi, sebulan kemudian, setelah obat mucijat yang diminumnya kehabisan daya, maka dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, bahkan saat itu meskip ada obat dewa sekalipun dia tidak akan tertolong lagi, berkata Kuai Hiap setelah memegang Nadi Kat Tian Ho sejenak dan tahu jika ada obat mucijat yang sempat ditelan oleh Kat Tian Ho.